Selamat datang di follow Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seringkali membuat kita merasa tidak nyaman Yaitu ketidakpastian Hidupan ini penuh dengan banyak ketidakpastian Dan seringkali kita merasa takut atau khawatir menghadapinya Namun inilah saat yang bagi kita untuk memahami Bahwa keberanian sejati muncul ketika kita mampu menghadapi ketidakpastian ini Dengan kepala tegak dan hati yang kuat Bagi banyak dari kita, masa-masa ketidakpastian ini menjadi saat yang menakutkan Kita merasa seperti berada di lautan yang gelap tanpa arah yang pasti Namun, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting Ketidakpastian adalah bagian alami dari perjalanan hidup Tanpa ketidakpastian, kita tidak akan pernah bisa tumbuh, belajar, atau berkembang Seiring dengan perjalanan waktu, kita belajar Bahwa hidup ini tak selalu lurus dan terancana Terkadang, jalan hidup kita berliku Penuh dengan kejutan dan rintangan yang tak terduga Tetapi, saat kita belajar menerima dan menghadapi ketidakpastian ini Kita mulai menemukan keberanian yang tersembunyi di dalam diri kita Keberanian bukanlah tentang keberanian untuk tidak pernah takut Sebaliknya, keberanian sejati adalah kemampuan untuk bertindak meskipun kita merasa takut Ketika kita menghadapi ketidakpastian, keberanian sejati datang dari kemampuan kita untuk tetap maju Meskipun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Dalam situasi ketidakpastian, penting untuk ingat bahwa Anda memiliki kekuatan di dalam diri Anda sendiri Anda memiliki kemampuan untuk mengubah pandangan terhadap ketidakpastian menjadi peluang Setiap ketidakpastian yang Anda hadapi adalah sebuah pintu menuju pertumbuhan pribadi dan kesempatan baru Saat Anda merasa cemas atau khawatir akan masa depan yang tidak pasti Ingatlah, bahwa Anda tidak sendirian Banyak dari kita berbagi perasaan yang sama Rasakan emosi itu, tetapi jangan biarkan itu menghintikan langkah Anda ke depan Jadikan ketidakpastian sebagai dorongan untuk mencari jati diri dan menemukan kekuatan yang terpendam di dalam diri Anda Ingatlah, keberanian untuk menghadapi ketidakpastian hidup tidak berarti Anda harus melakukan semuanya sendiri Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit ini Terkadang, berbicara dengan seseorang atau mendapatkan pandangan baru dari dunia luar Dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda sendiri Jika Anda merasa terjebak dalam ketidakpastian, luangkan waktu untuk bermeditasi atau merenung Cari kedamaian dalam diri Anda dan temukan kejernihan pikiran yang membantu Anda menghadapi ketidakpastian dengan lebih tenang dan bijaksana Ingatlah, bahwa ketidakpastian tidak pernah sepenuhnya mengendalikan hidup kita Sebaliknya, kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita meresponnya Ketika kita belajar menerima ketidakpastian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Kita membuka pintu bagi pertumbuhan, keberanian, dan kedamaian dalam diri kita Teruslah berani, teruslah maju Bahkan, jika langkah Anda terasa kecil, setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat ke arah yang Anda tuju Jadilah pembuat perubahan dalam hidup Anda sendiri, dengan menaklukkan ketidakpastian dengan keberanian yang tulus Saya yakin, di dalam diri setiap orang dari kita, ada kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi ketidakpastian hidup Jadilah pemberani, percayalah pada diri sendiri, dan teruslah berjalan melangkah maju Meskipun jalur yang Anda pilih mungkin tidak selalu jelas Kita mungkin tidak dapat mengontrol segalanya dalam hidup ini Tetapi, kita selalu memiliki kendali pas cara kita meresponnya Jadi, mari kita bersama-sama menjadikan ketidakpastian sebagai alat untuk menunggukan diri kita sendiri Menunggukan keberanian, dan menciptakan kehidupan yang penuh makna dan berarti Terima kasih sudah menonton video ini Ingatlah, keberanian sejati muncul ketika kita mampu menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang penuh keberanian dan ketenangan Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dengan keberanian kita Terima kasih sudah menonton video ini